Hai Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube aku JJ Elmanan di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang pekerjaan CMO jadi CMO itu apa sih bedanya CMO SO blablabla dan lain-lainnya CMO tuh ya kalau kita tahu banyak banget ya pekerjaan yang menggunakan singkatan-singkatan bahasa Inggris otomatis kita merasa awam gitu padahal sebenarnya kalau kita tahu artinya kita bakal tahu gitu secara garis besarnya pekerjaan tersebut di video kali ini aku bakal membahas tentang pekerjaan CMO CMO itu kalau kita tahu ya kepanjangan dari kredit marketing officer yang mana tujuannya adalah marketing juga sistem kredit juga officer bagian pelayanannya juga jadi secara garis besar CMO itu adalah seseorang yang meninjau tentang pengkreditan para konsumen tentang akan suatu barang misalnya barangnya bisa berupa kendaraan ya motor mobil dan barang elektronik lainnya yang memang membutuhkan biaya atau dana besar terus misalnya kalian yang sedang mencari pekerjaan atau memang membutuhkan pekerjaan atau sedang memang akan interview dan atau juga sudah bekerja menjadi CMO kalian bisa simak video ini lebih lanjut ya karena ketika kita bekerja menjadi CMO yang pertama kali dilihat adalah visi kita apakah visi kita itu kuat karena pada dasarnya CMO itu mereka harus bisa mengendarai kendaraan seperti kendaraan bermotor roda dua ya ataupun mobil tapi kalau pengen lincah pengen cepat aku saranin pakai motor karena apa eh pekerjaan CMO adalah door-to-door yang mana mengunjungi rumah si para konsumen yang akan mengkredit tadi apakah layak atau enggak mereka untuk mengkredit suatu kendaraan atau barang tadi ke dealer tadi jadi sistemnya gini nih yang bertugas untuk mencari konsumen itu adalah SO ya atau selis officer nah salah situ nggak nggak mau tahu gitu apakah si konsumen tadi mampu layak atau enggak gitu kan yang jelas si sales itu mencari itu misalkan kan dia nemu nih dapat nih konsumen lima si konsumen lima tadi otomatis akan dikasihkan ke dealer nah dealer itu kan yang berusaha memberikan nah yang mengatur pembiayaannya siapa nah yang mengatur pembiayaannya itu adalah lesing atau bank tadi nggak mungkin kan si pihak dealer itu langsung ke rumah-rumahnya nah biasanya si pihak dealer itu udah bekerja sama dengan para CMO tadi dan yang meninjau ke rumah-rumah itu adalah CMO atau si credit marketing officer tadi apakah pekerjaan CMO target atau enggak sih kalau di ngomongin target pasti semua pekerjaan yang berkaitan dengan finance atau keuangan pembiayaan itu akan berkaitan dengan target misal dalam sebulan itu CMO mempunyai target closing sebanyak 25-30 closing jadi yang paling diberatkan dari para CMO itu adalah ketika akhir bulan Kenapa ketika di awal bulan dia cuma dapat 12345 dan otomatis kekurangannya harus dia kejar di akhir bulan tadi kalau ngomongnya target jelas target ya meskipun yang mencari para konsumen tadi adalah CSO sales officer dan disini si CMO itu bertugas untuk meninjau kelayakan apakah si konsumen tadi layak enggak sih dapat pinjeman misal nih kalian mau minjemin uang orang nah yang minjemin itu kan kalian emang kalau mau minjemin ke sembarang orang yang kalian itu enggak kenal asal usulnya nah disini tugas CMO adalah meninjau kelayakan apakah para konsumen itu layak tidak untuk diberi pinjaman oleh bar sistem peninjauan CMO juga enggak mudah karena kita nggak mungkin kan ngasih pinjaman ke sembarang orang pertama yang akan dilakukan dia harus bisa naik motor kemudian mengendarai motornya diusahakan agak ngebut ya karena kita mengejar target harus ke dealer harus ke konsumen kemudian akan sampai ke rumah konsumen pasti kan si konsumen itu mempunyai tempat tinggal tetap mungkin kalau yang masih ngontrak itu enggak apa-apa karena biasanya kelengkapan yang ditinggalkan awal adalah kartu keluarga dan KTP kalau BBKB enggak ya biasanya itu kakak dan KTP aja apakah eh layak ngasih kita tinggalkan gitu pekerjaannya apa misalnya mempunyai pekerjaan formal tetap kalau gila suasai itu kan kadang umbang ambing ya penghasilannya tetapi ketika bekerja di pekerjaan formal mungkin gajinya akan signifikan itu loh enggak enggak down banget enggak atas banget tapi rata Insya Allah bakal ada gitu penghasilan tiap bulannya otomatis si CMO tadi si peminjam tadi yang aku udah dapetin dari bank eh bakal pasti layak enggak sih kalau emang layak ya diberikan tetapi kalau enggak ya kita pikir-pikir dulu gitu untuk sistem penindahan seperti itu nah untuk awal kerjanya gimana karena setiap bulannya kita harus closing 25-30 closing konsumen itu adalah target kita meskipun kita enggak mencari akan tetapi ketika kita mencari para konsumen dengan pribadi itu mah lebih bagus siapa tahu akan menambah intensif kita dan otomatis akan lebih gampang kan untuk meninjau misalkan kita enggak lewat SO enggak kita enggak lewat si sales officer kita langsung dapetin si konsumen kan malah enak tuh buat berhubungannya apalagi si konsumennya udah kita kena langsung otomatis langsung gampang gitu untuk berkaitan dan berhubungan dengan konsumen langsung nah kalau kita udah yakin bahwa si konsumen tadi layak untuk mendapat pinjaman yang selanjutnya adalah kita eh meninjau gitu untuk pembayaran pertamanya harus tepat waktu sampai pembayaran kedua ketiga keempat kelima keenam dan untuk pembayaran selanjutnya itu berkaitan dengan di si dep kolektor si penagi jadi petugas CMO adalah menjamin bahwa si konsumen tadi yang kita berikan pinjaman untuk membayar angsurannya tepat waktu jangan sampai tunggak karena kalau tunggak itu adalah konsekuensi si CMO tadi jadi apakah dari sini kalian paham pekerjaan CMO itu apa bukan sales ya tetapi si peninjau surveyor lah istilahnya itu surveyor apakah si konsumen tadi layak untuk diberikan pinjaman nah kalau kalau kesahnya pasti banyak ya karena misalnya kalau awal bulan kita masih bisa santai-santai gitu karena udah jangan akibat akhir bulan kita sudah mencapai closing terus-terusan tetapi di akhir bulan itu pusingnya nggak karuan gitu kita belum closing bulan ini tetapi tiba-tiba udah hampir penutupan gitu kelukesannya lagi misalkan si konsumen kita tadi bayarnya nggak tepat waktu gimana yang yang disalahin siapa otomatis si CMO tadi karena si CMO di kan tugasnya adalah meninjau apakah layak atau enggak eh kok nggak layak kok suka nunggak kok mah dikasih pinjaman semua kembalinya padahal ke kita lagi gitu makanya kebanyakan kalau si CMO itu kebanyakan si cowok karena cowok itu kan memiliki dari fisik yang lebih kuat ya daripada wanita tapi nggak dipungkiri juga bahwa wanita juga bisa menjadi CMO yang finance-finance gitu banyak juga kok tetapi ada lagi keluh kesahnya misalnya gini si tadi kan si sales mencari konsumen baru nih nah si sales tuh kayak ngiming-ngimingin duit gitu kan jangan sampai kita tergil dengan duit ini loh ada konsumen baru yang kita padahal kita tahu gitu bahwa si konsumen itu bermasalah si konsumen itu sebenarnya nggak layak buat diberi pinjaman kendaraan tadi tetapi si sales malah mengiming-imingi kita dengan uang otomatis yang rugi nanti yang bermasalah di nantinya itu bakalan kita si CMO nya tadi karena apa misalkan kita memberikan pinjaman kepada orang yang nggak layak untuk dipinjamin dengan iming-imingan ini loh ada konsumen baru tetapi kita meminjami yang bermasalah malah kita nya makanya kita harus bener-bener bertanggung jawab atas konsumen yang sudah kita survei dan kita tinjau karena apa karena si konsumen tadi kan itungannya meminjam gitu kredit gitu jadi ya kita harus memastikan bahwa ya itungannya bisa satu sampai enam bulan itu tanggung jawab kita si konsumen itu harus membayar bulanan tepat waktu mungkin sekian penjelasan aku tentang pekerjaan CMO secara gambaran besarnya aja apabila ada yang mau ditanyakan kalian boleh tanya di bawah ya di komen aku bakal jawab di video selanjutnya semoga bermanfaat banget ya buat kalian yang sedang berjuang mencari kerja semangat jangan lupa klik tombol like share dan subscribe karena itu merupakan dorongan buat aku biar aku semangat buat bikin konten dadah